Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rizkyah Hayati, A1C119004 Dan teman saya Indah Triana Reski, NIM A1C119025 Kami dari program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi Kami disini akan menjelaskan tentang materi kontribusi psikologi dalam pendidikan Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan peserta diri Salam menyaksikan Baiklah, kita masuk ke materi Yang pertama itu adalah hakikat psikologi Psikologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu psike, yang berarti jiwa, napas, atau hidup Dan logos, yang artinya ilmu Dilihat dari kata tersebut Seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa Atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu Yakni adanya objek yang dipelajari Maka tidaklah tepat Jika kita mengaktikan psikologi Sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa Karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak Dan tidak bisa diamati secara langsung Dengan demikian, psikologi kiranya dapat diaktikan sebagai suatu ilmu Yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya Psikologi terbagi menjadi dua bagian Yaitu psikologi umum yang mengkaji tentang perilaku pada umumnya Dan psikologi khusus yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus Di antaranya, psikologi kepribadian Mengkaji perilaku individu khusus Dilihat dari aspek-aspek kepribadiannya Selanjutnya, psikologi pekembangan Mengkaji perilaku individu yang berada dalam proses pekembangan Mulai dari masa konsepsi sampai dengan akhir hayat Selanjutnya, adalah psikologi klinis Mengkaji perilaku individu untuk keperluan penyembuhan atau klinis Selanjutnya, adalah psikologi abnormal Mengkaji perilaku individu yang tergolong abnormal Selanjutnya, adalah psikologi industri Mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan dunia industri Selanjutnya, yang terakhir Psikologi pendidikan Mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan Di samping jenis-jenis psikologi yang disebutkan tadi Masih terdapat berbagai jenis psikologi lainnya Bahkan sangat mungkin jika kedepannya akan semakin lus berkembang Sejalan dengan perkembangan kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks Materi selanjutnya, yaitu psikologi pendidikan Psikologi pendidikan memusatkan perhatian pada pesoalan-pesoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar Karena konsentrasinya pada pesoalan belajar, yakni pesoalan yang senantiasa melekat pada subjek didik, maka konsumen utama psikologi pendidikan ini adalah pendidik Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan Dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan Yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam angka pencapaian efektivitas proses pendidikan Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang yang terlibat dalam pendidikan tersebut setiaknya dapat memahami tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilaku secara efektif Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran Selanjutnya, memiliki strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dan mampu mengkaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu Jenis belajar dan cara belajar dan tiket perkembangan yang sedang dialami siswanya Selanjutnya, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling Tugas dan peran guru disamping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat memimbing para siswanya Dengan memahami psikologi pendidikan, tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologi secara tepat dan benar Melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keagaban Selanjutnya, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa Seperti bakat, kecerdasan, dan minat Sedangkan memotivasi dapat diartikan berupaya memberikan dorongan kepada siswa Untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar Selanjutnya, menciptakan iklim belajar yang kondusif Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai Memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas Sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan Selanjutnya, berinteraksi secara tepat dengan siswanya Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan Memungkinkan untuk terjadinya interaksi dengan siswa secara lebih bijak Penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya Selanjutnya, menilai hasil pembelajaran yang adil Permahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru Dalam mengembangkan penilaian pembelajaran yang lebih adil Baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian Maupun menentukan hasil-hasil penilaian Hubungan psikologi dengan pedagogik Kedua ilmu ini hampir tidak bisa dipisahkan Karena mempunyai hubungan yang timbal balik Pedagogik sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia Sejak lahir sampai mati tidak akan sukses Bila mana tidak mendasarkan diri kepada psikologi Yang tugasnya menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa Bahkan ciri dan wataknya kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi Dengan demikian, pedagogik baru akan tepat mengenai sasaran apabila dapat memahami langkah-langkahnya Sesuai dengan petunjuk psikologi Mendorong tindakan belajar Fungsi pendidik menjejalkan informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya Kepada subjek didik dan fungsi subjek didik Menyerap dan mengingat keseluruhan informasi Hal itu semakin tidak relevan lagi Mengingat bahwa pengetahuan itu sendiri adalah sesuatu yang dinamis dan tidak terbatas Gugus pengetahuan yang dikuasai dan disebahuaskan saat ini Secara relatif mungkin hanya berfungsi untuk saat ini Dan tidak untuk masa 5 hingga 10 tahun ke depan Karena itu, tidak banyak artinya Jika pendidik menjejalkan informasi pengetahuan kepada subjek didik Apalagi bila hal itu terlepas dari konteks pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Namun demikian, bukan berarti fungsi tradisional pendidik Untuk menyebahuaskan informasi pengetahuan harus dikubuskan sama sekali Fungsi ini dalam batas-batas tertentu Tetapi harus dikombinasikan dengan fungsi-fungsi sosial yang lebih luas Dengan kata lain, dapat diungkapkan bahwa Seorang pendidik dewasa ini berarti juga menjadi penengah Di dalam perumpamaan, seorang subjek didik dengan himpunan informasi faktual Yang setiap hari mengepung kehidupan subjek didik Sebagai penengah, pendidik harus mengetahui di mana letak sumber-sumber informasi pengetahuan tersebut Dan mengatur mekanisme perolehannya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh subjek didik Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar Terdapat dua faktor Yang pertama itu adalah faktor fisiologis Mencakup faktor material pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental, dan faktor kondisi individual subjek didik Yang kedua itu adalah faktor fisiologis Terdiri dari Perhatian Perhatian intensif subjek didik dapat dikembangkan sedemikian upah Mengalui strategis pembelajaran tertentu Seperti menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan subjek didik Menyajikan material pembelajaran dengan teknik-teknik yang bervariasi dan kreatif Seperti bermain peran, debat, dan sebagainya Strategi pembelajaran seperti ini juga dapat memancing perhatian yang spontan dari subjek didik Perhatian yang spontan dimaksudkan adalah perhatian yang tidak disengaja Alaminya yang muncul dari dorongan instinktif untuk mengetahui sesuatu Seperti kecenderungan untuk mengetahui apa yang terjadi di sebalik keributan di samping rumah, dan lainnya Beberapa hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa perhatian spontan cenderung menghasilkan ingatan yang lebih lama dan intensif Daripada perhatian yang disengaja Selanjutnya, pengamatan Pengamatan adalah cara pengenalan dunia oleh subjek didik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pembaruan, dan pengecapan Dengan kata lain, perolehan informasi pengetahuan oleh subjek didik lebih banyak dilakukan melalui penglihatan dan pendengaran Secara teoritis, ada tiga aspek yang berkaitan dengan berfungsinya ingatan Yakni, menerima kesan, menyimpan kesan, dan memproduksi kesan Mungkin karena fungsi-fungsi inilah istilah ingatan selalu didefinisikan sebagai kecakapan Untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan Berfikir Definisi yang paling umum dari berfikir adalah berkembangnya ide dan konsep Di dalam diri seseorang, dapat diartikan juga bahwa berfikir pada dasarnya adalah proses fisiologis dengan tahapan-tahapan Pertama, pembetulkan pengertian, penjalinan pengertian-pengertian, dan penarikan kesimpulan Yang terakhir itu adalah motif Motif adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu Motif boleh jadi timbul dari yang sangat luar Seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik Tetapi, tidak jalan pula motif tumbuh di dalam diri subjek didik sendiri Misalnya, seorang subjek didik gemah membaca karena dia memang ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indah Tiana Eski Nah, materi selanjutnya itu tentang kontribusi psikologi terhadap pendidikan Dibagi menjadi tiga Kontribusi yang pertama yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum Secara psikologis, manusia itu merupakan makhluk yang unik Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum Dapat mampu memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu Baik dari segi kecerdasan, sikap, kemampuan Maupun perasaan serta karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu Nah, kurikulum pendidikan ini diharapkan untuk mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu Baik dalam hal subjek maupun dalam cara penyampaiannya Kita ketahui secara khusus dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini Kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi Kita tahu kompetensi itu berarti kemampuan Berarti untuk pengembangan pendidikan di Indonesia saat ini Kurikulumnya itu lebih menekankan kepada pengembangan pengetahuan Keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak Kebiasaan berpikir dan bertindak ini secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten Nah, dengan demikian dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini Kajian yang berutama dengan pengenaan aspek-aspeknya itu Yang pertama, kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks Yang kedua, itu pengalaman belajar siswa Yang ketiga, hasil belajar mereka Dan yang keempat, itu standarisasi kemampuan siswa Kajian yang kedua, yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran Kajian psikologi pendidikan telah mengairkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran Nah, seperti yang kita tahu di pendidikan saat ini telah banyak teori-teori yang diterapkan dalam sistem pembelajaran Kita mengenal adanya sejumlah teori itu Tetapi terlepas dari kelemahan-kelemahannya tersebut Bahwa teori-teori tersebut secara signifikan telah memberikan seumbangan terhadap proses pembelajaran di Indonesia Nah, Nasution berpendapat bahwa ada 13 prinsip dalam belajar Yang pertama, agar seseorang benar-benar belajar, dia harus mempunyai tujuan Nah, di sini, jika seseorang itu belajar terus-menerus tapi tidak mempunyai tujuan Itu sama saja percuma Yang kedua, tujuan itu harus jelas Tujuan itu harus jelas dari dalam hati Bukan karena paksaan Ataupun karena kendak orang lain Yang ketiga, orang itu harus bersedia dalam mengalami kesulitannya Di dalam proses belajarnya Nah, dan harus benar-benar tekun dalam belajar untuk mencapai tujuan itu Yang keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya Nah, di sini harus menunjukkan progres dari prosesnya Yang kelima, yaitu selain tujuan pokok yang tidak dicapai Diperolehnya pula hasil sambilan Yang keenam, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan Nah, di sini maksudnya itu seperti mempraktekan Atau dengan gerak-gerik Apa yang kita lihat itu biasanya bisa langsung ingat Yang ketujuh, yaitu seseorang belajar sebagai keseluruhan Tidak hanya aspek intelektual Termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya Seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain Sembilan, yaitu Untuk belajar diperlukannya insight Apa yang dipelajari itu harus benar-benar dipahami Belajar bukan sekedar menghafal Yang kesepuluh, yaitu Disamping mengejar tujuan belajar Yang sebenarnya seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain Yang kesebelas, belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan Yang kedua belas, ulangan dan latihan perlu akan tetapi harus didahuli oleh pemahaman Nah, yang ketiga belas, belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar Jadi, belajar itu harus ada kemauan dari individu sendiri Yang seperti yang dijelaskan pada poin kedua tadi Bahwa tujuan yang kita miliki itu bukan karena paksaan Tetapi karena kandak kita Nah, kontribusi yang ketiga Yaitu tentang kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian Di sini, maksudnya itu penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Guna memahami seberapa jauh sih tingkat keberhasilan pendidikan tersebut Melalui kajian psikologi ini, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik Setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu Oleh karena itu, betapa pentingnya penguasaan psikologi pendidikan Bagi kalangan guru dan melaksanakan tugas profesionalnya Nah, apa saja sih faktor-faktor psikologi dalam belajar ini? Nah, menurut Anne Franzen mengatakan Bahwa mendorong seseorang untuk belajar itu ada enam Yang pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas Yang kedua, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman Yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru Yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran Yang keenam, adanya ganjaran atau hukuman dari akhir proses belajar Nah, selain dari faktor-faktor psikologi dalam belajar tadi, juga ada motif-otip untuk belajar Dan ini dikemukakan oleh Maslow dalam Anne Franzen Bahwa yang pertama, adanya kebutuhan fisik Dan yang kedua, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran Yang ketiga, adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain Yang keempat, adanya kebutuhan untuk mendapatkan suatu kehormatan dari masyarakat Yang kelima, sesuai sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Secara etimologis, psikologi berarti jiwa atau nafas hidup Psikologi merupakan jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa Nah, tujuan mempelajari psikologi itu ada tiga Untuk memperoleh, paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian lebih sempurna Tentang tingkah laku sesama manusia Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa Serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia Yang ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik Nah, psikologi pendidikan adalah studi sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dalam pendidikan Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar Nah, dengan kata lain, psikologi pendidikan itu memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar Nah, kontribusinya itu tadi dibagi menjadi tiga seperti yang saya sudah jelaskan Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran Dan yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian Terima kasih telah menguangkan waktunya untuk menonton video kami Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!